Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Wongkai untuk kesempatan kali ini aku mau bagi-bagi file brush yang biasa aku pakai buat gambar digital di Photoshop dan sebelumnya aku minta maaf ya minta maaf banget karena udah lama aku nggak pernah bikin konten karena ada kejebukan lain ya mungkin udah selalu lama banget ya sekitar ada 7 bulan kurang lebih 7 bulan aku petirahat bikin konten untuk channel Wongkai nah karena kemarin itu banyak yang request dari minta file brush atau settingan brush terus request minta apa cara gambar rambut stylenya mk dandy nah untuk kesempatan kali ini aku pengen bagi-bagi file brush ya yang yang biasa aku pakai buat gambar digital kalian bisa download untuk file brushnya kalian bisa download di apa Google Drive yang pribadi aku ini disini aku udah up udah udah aku upload ada lima file brush kalian bisa download semua dalam satu folder untuk pengintalannya yang pertama kalian buka Photoshop dan disini aku pakai Photoshop 5CC 2018 misalkan kalian punya versi cc 2020 atau 2001 itu nggak masalah masih bisa kalian install yang pertama kalian klik icon trip 4 ini ya misalkan kalian nggak ada icon brush di interface Photoshop kalian kalian bisa pergi ke Windows langsung cari yang namanya brush setelah muncul ikonnya kalian klik trip 4 ini yang atas bagian belakangan kalian pilih import brushnya nah setelah brush tadi yang udah kalian download nanti kan tampilannya seperti ini dalam folder kalian pilih satu langsung klik load nah disini di dalam folder brush ini masih ada folder lagi nah dalam folder yang kedua ini langsung folder apa langsung file-nya nah gimana caranya biar jadi satu satu aja foldernya nah kalian cukup kalian cukup tahan klik tahan langsung geser ke atas nah seperti ini untuk folder yang awalnya kalian bisa hapus dan itu nggak nggak ngaruh untuk folder yang kedua ya nggak ngaruh untuk folder yang ini nah terus kalian install lagi import brush load install lagi import brush seperti itu ya dan nanti setelah ini nanti aku jelasin tentang brushnya nanti aku gambar untuk review brush yang aku pakai ya nah disini aku keluarin dulu kebetulan aku punya saluran discord ya untuk kalian yang pengen gak hubung atau join di saluran discord nanti aku tulis linknya di deskripsi jadi kalian bisa gabung terus kalian bisa nanya-nanya tentang settingan brush atau tentang lainnya ya atau tentang gambar-gambar digital nah setelah kalian bisa setelah brush brushnya ini foldernya udah kalian bisa disini tuh ada banyak brush ya sebenernya kalau untuk water brush ini sebenernya ini brush bawaan brush bawaan dari Photoshop tapi aku pilih yang nggak terlalu berat nah jadi aku pilih beberapa brush dari bawaan Photoshop yang nggak terlalu berat untuk di di pakai buat bikin sketch atau yang lainnya nah untuk dry brushnya juga ini sebenernya sama bawaan juga dari Photoshop ya aku pilih juga yang nggak terlalu berat di sini kalian nggak perlu setting-setting lagi ya nggak perlu setting yang lainnya gitu karena ini udah udah pas menurut aku udah pas setting-settingnya jadi kalian disini cuman download file-nya terus kalian tinggal pakai nah untuk ini ini brush style pen cocok buat bikin detail atau ya untuk detail-detail lah yang lainnya gitu bisa juga buat bikin awal ceket juga nggak masalah nah di sini ada halftone halftone itu sama brush sama aja ketel ini brush apa namanya dot register ya jadi untuk halftone ini cocoknya tuh buat bikin shading shading komik misalkan kalian bikin komik atau bikin anim nah misalkan kalian ada butuh shading nah kalian bisa pakai halftone ini untuk halftone ini ukurannya itu udah 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 aku sesuai ini dari yang terkecil sampai yang terbesar disini disini kalian bisa pilih nah untuk untuk Moleskine untuk brush Moleskine ini dia itu brush style yang nggak terlalu apa nggak terlalu keras di belakang baratnya nggak terlalu terlalu gimana sih kalau teksturnya tuh nggak terlalu kaku atau terlalu detail karena ini untuk Moleskine Moleskine brush ini dia teksturnya itu smooth ya smooth atau sedikit ada kayak transparansi atau gradien nah untuk biasanya kalau aku untuk bikin awal ceket itu biasanya pakai brush Moleskine ini dan nanti aku buat gambar sebagai contoh menggunakan brush Moleskine dan itu pun nggak cuman untuk bikin awal ceket ya semuanya nanti aku pakai brush Moleskine dari yang awal dari bikin ceket yang pertama sampai bikin kayak rambutnya atau shadingnya gitu nah nanti di sini kalian bisa lihat tau ya yang sebelumnya yang belum subscribe kalian boleh subscribe dan jangan lupa hidupin tombol loncengnya biar tahu aku nanti uploadnya kapan atau pemberian tahu uploadnya gitu jadi ya sekali lagi aku mohon maaf kalau misalkan cara penyampaian aku atau gimana ya cara bicara aku itu kurang kurang profesional atau kurang elegan untuk menyampaikan pesan tutorial seperti ini karena ya sebenarnya aku kurang pedih untuk untuk apa namanya untuk ngomong langsung atau open voice gitu karena video video yang sebelumnya aku cuman satu dua kali ini untuk open voice tutorial kalau yang video sebelum sebelumnya video sebelumnya itu aku cuman bikin konten speed draw atau gambar di percepat durasinya jadi aku semakin banyaknya subscribe dan semakin banyaknya permintaan request atau semakin banyaknya pertanyaan jadi aku sempetin untuk buat sharing dan bikin konten yang bermanfaat buat kalian dan bikin konten yang kalian minta atau kalian request untuk ini apa apa pen tab ya untuk pen tab aku disini aku pakai huyon huyon disini aku naikin pas antara sejajar sudut kiri dan untuk yang icon merah ini aku tarik ke atas pas di as atau pinggiran kota kanan dan untuk yang kuning aku turun ke bawah dan aku geser ke kanan sedikit nah untuk untuk sensitifnya dia walaupun kita semua neken setengah setengah tekanan itu langsung ini ya apa sensitifnya tuh langsung crush atau hard sensitive nah kenapa kalau aku setting seperti ini karena disaat aku coloring atau blending itu kalau misalkan kita nekannya terlalu kuat itu menurut aku apa ya kurang 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 enak gitu loh jadi kita nekannya lah kebanyakan tenaga untuk menekan apa pennya gitu dan di disamping itu bikin apa ya bikin boros nip karena gesekan itu terus-menerus itu dengan tekanan yang kita terlalu kuat itu lama-kelamaan bisa terkikis dan nanti sering ganti-ganti nip jadi kalau saran aku jangan terlalu rendah untuk settingan sensitifnya ya misalkan seperti ini kalau misalkan ini aku tarik ke bawah itu aku neken untuk bikin gede seperti ini terlalu neken sampai ke tekanan hardnya itu 8191 karena ini terlalu kurang untuk sensitifnya dan itu pun saat kita ngegores itu kecil nah semakin kita bikin tekanan eh semakin tekanan kita semakin kuat itu semakin besar nah seperti ini dan itu bisa mencapai pressure testnya itu 8191 nah ini kalau menurut aku ya kalau yang masih awam ya atau yang masih pemula mending kalian naikin aja deh untuk sensitifnya karena kalian cuman nekan setengah tekanan itu udah udah agak gede dan itu udah enak banget gitu jadi kalau untuk sensitif ini pressure-nya ini dari paint type-nya ya itu gimana kalian aja ya untuk enaknya itu seperti apa untuk settingannya oke untuk kelanjutannya disini aku mau nyoba gambar dan review untuk brush moleskinnya jadi aku semua dari awal sampai untuk blending dan yang lainnya aku pakai moleskin jadi durasi yang aku gambarin aku cepetin ya nah nanti kita bisa review di di saat gambar aku udah selesai oke next tim selamat menikmati selamat menikmati nah jadi seperti ini ya untuk reviewnya untuk review brush-nya seperti ini jadi ini gambar yang aku pakai dari brush moleskin semuanya jadi seperti ini dari model rambutnya dari model detailnya atau model settingnya gitu kan semua aku pakai brush di moleskin jadi ini sebagai contoh aja gambarnya nggak terlalu bagus juga karena ini hanya untuk review ya nah kalian bisa pakai pokoknya kalian bisa pakai lah kalian bisa pakai dari brush-brush yang aku tidak kumpulin ya untuk brush yang aku kumpulin ini ringan cuman kalau misalkan ada yang sedikit delay nah mungkin itu dari spek komputer atau laptop kalian gitu ya nah jadi seperti ini untuk gambaran reviewnya dan ya mungkin untuk konten saat ini sampai disini dan terima kasih buat kalian yang sudah support channel saya wongkai yang sudah subscribe terus yang sudah apresiasi kegiatan atau konten-konten saya sebelumnya dan untuk nanti atau untuk hari kedepannya kalau misalkan aku ada waktu yang senggang ya nanti aku usahain bikin konten tentang style rambutnya MK Dandy karena ini kan sebuah permintaan jadi aku harus nurutin apa kemauan kalian dan itu pun nantinya akan jadi edukasi buat kalian ya atau yang pemula kalau misalkan salah satu dari kalian yang yang udah pro yang sudah ya udah udah improve ya mohon maaf kalau misalkan saya ada kekurangan tentang brush atau tentang photoshop atau tentang gambar gambar aku gitu kan ya karena aku juga sendiri pribadi ya masih belajaran juga gitu jadi aku belum bisa dibilang pro ataupun yang udah masta karena aku secara sadar ya aku masih masih banyak belajar lagi untuk gambar-gambar digital dan nanti yang kalian pengen download filenya kalian nanti bisa cek di deskripsi dan yang pengen gabung di saluran Discord atau pengen nanya-nanya kalian bisa gabung aja ya di saluran Discord aku yang udah aku buat kemarin malam dan itu nanti link-link salurannya nanti aku tulis di deskripsi juga dan sebelumnya ya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau penjelasan aku kurang baik kurang elegan kurang profesional ya aku mohon maaf karena baru dua kali ini aku oven voice dan kalau misalkan suara di tempat aku ini sedikit berisik ya aku minta maaf karena disini juga aku belum punya room atau tempat kerja jadi masih di area ya area-area ruang tengah ruang kuat jadi ya itu tadi semoga konten aku yang ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan untuk next team kita bakalan ketemu lagi dengan tutorial yang berbeda oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati